Intro Nelayan perairan panipahan laut Rokanili Riau dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas pada Jumat pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Tempa selaku pemilih kapal nelayan tangkahan yang menemukan mayat tersebut terapung di permukaan laut panipahan dengan ciri-ciri rambut pendek dan kulit berwarna hitam. Menurut Tempa, ia menemukan mayat tersebut terapung. Dia khawatirkan mayat tersebut terseret arus. Ia memutuskan untuk mengambil mayat tersebut dan memberitahukan kepada pemerintahan Kecamatan Paselimau Kapas dan langsung membawa mayat tersebut dengan menggunakan kapal miliknya ke Pelabuhan Panipahan. Di tengah atas 42 bawah 32 posisinya. Di perairan panipahan. Panipahan juga. Setelah tiba di Pelabuhan Panipahan sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat disaksikan oleh UPK Kecamatan Paselimau Kapas terdiri dari Danposa Panipahan, Koptur Udi Tanjung, Polair Panipahan, Kejaran Polsek Panipahan, dan beberapa warga sekitar. Yahya Kan selaku Kecamatan Paselimau Kapas mengatakan ini kesekian kalinya mayat ditemukan oleh nelayan yang sedang melaut mencari ikan di perairan lokan hilir. Untuk lebih lanjut, Camat Paselimau Kapas berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan menghubungi pihak poskesmas panipahan untuk dilakukan pisuh. Terima kasih. Ini sekitar pukul setengah lima ya Pak ya. Kita mendapat laporan dari anggota bahwa ditemukan seorang mayat dari nelayan yang diserahkan kepada polisi tentu kita diminta untuk melakukan pisuh. Dan kita bisa pastikan bahwa mayat ini dari asal-asal tentu seorang laki-laki ya Pak seperti kita lihat tadi. Dan terdapat beberapa luka akibat benturan dengan benda-benda tumpul yang mungkin mengakibatkan rusaknya jaringan terutama kita lihat di kepala tadi ada beberapa tempat bekas pukulan dengan benda tumpul lalu dari telinga kita lihat juga kedua telinga mengeluarkan darah lalu juga dari luka-luka bekas benturan benda tumpul di lengan atas bagian dalam itu kita perhatikan sementara jadi mungkin itu yang paling penting. Selanjutnya mayat tersebut dibawa menuju Masjid An-Nur jalan bakti kepenguluhan panipahan darat untuk dimandikan dan disolatkan dan lalu dimakamkan. Namun setelah dilakukan pengecekan kembali ternyata mayat tersebut beragama Kristen dan akhirnya mayat tersebut dibawa ke tempat pemakaman TPU umat Kristen yang berada di desa Teluk Pulai. Mestar menurung mengabarkan dari Kecamatan Paselimau Kapas, Keupatan Okaniliriau. Kecamatan Paselimau Kapas, Keupatan Okaniliriau. Kecamatan Paselimau Kapas, Keupatan Okaniliriau. Terima kasih.